Terus setelah itu di ancam dengan pisau ini, karena ketakutan dengan ancaman ini, lo ancatlah korban ini dari sebelah kiri, punggung sebelah kiri, sambil minta tolong ke warga yang disitu, tetapi tidak benar, karena malam. Tapi dia kejar, jadi itu dengan pakai tolong pisau ini. Pada saat itulah dia ada kesempatan untuk mengambil mobil itu, dia langsung naik ke mobil itu, ngambil, motornya ditinggalin, jadi motor ini dilakangnya mendapatkan identitas pelaku, kami cek kesam-kesam bahwa alamat pelaku di bayar antar ketawaran di tempatan parian cermin. Kemudian langsung anggota saya telusuri, sampai dua hari telusuri kejadian hari.